Pemirsa pasca libur panjang Natal 2020, Keupaten Bandung Barat kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Hal tersebut masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat mengumumkan dua daerah yaitu Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Bandung Barat yang memasuki zona merah kembali penyebaran COVID-19 pasca libur panjang Natal 2020. Hal tersebut masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Menurut Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara, dengan tim gugus tugas untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan di Kabupaten Bandung Barat. Ini disiplin masyarakat juga, ini peran yang penting juga. Kemarin kita juga mengadakan dengan BPPD Provinsi, yaitu sosialisasi, adaptasi kebiasaan baru. Dan di sana hadir Kepala Desa. Dan ini Kepala Desa juga sangat-sangat sekali berperan untuk selalu menunggu pada masyarakat, terus berkeliling, karena memang ada beberapa kecamatan yang tentu saja sosialisasi masker sudah hampir 90 persen. Tapi yang menggunakan prokes itu, yang menjalankan prokes itu menurut 60 persen. Ini juga masalah juga. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan sosialisasi 3M, namun yang baru menjalankan protokol kesehatan hanya 60 persen saja. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV